Aksi emak-emak viral melawan kejahatan kembali terjadi. Emak-emak di Dusun Ipasar Umum, Desa Tandam Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara turun tangan, geram dengan merajalelannya judi tembak ikan. Para emak-emak tersebut menggerebek langsung lapak judi tembak ikan. Aksi emak-emak tersebut pun viral di media sosial. Video tersebut berdurasi 2 menit 38 detik. Kapolres Binjai, AKBP Rio Alexander Panelewen mengaku malu kepada emak-emak perwiritan atas pemberudukan lapak judi tembak ikan di Dusun Ipasar Umum, Desa Tandam Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Rio mengakui bahwa emak-emak lebih cepat bergerak ketimbang anak buahnya. Sudah membantu kami, pihak kepolisian. Dan jujur sebenarnya, saya terbuka saja. Saya sebagai Kapolres, saya malu. Tapi saya terima kasih kepada masyarakat. Saya malu. Saya sebagai aparat keamanan. Masyarakat lebih cepat bertindak. Saya terima kasih banyak. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat masyarakat. Dan saya terharu malam ini. Rupanya di Binjai ini masih ada masyarakat yang tidak suka judi. Dan saya rencana bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, mau saya kasih apresiasi. Kemudian, ke depan saya berantas judi, saya punya dukungan. Siap? Ke depan saya berantas judi nanti, saya punya dukungan masyarakat. Rupanya di Binjai ini masih ada masyarakat yang tidak bukan. Yang mendukung kami pihak kepolisian untuk memberantas judi. Saya izin mungkin ibu-ibu ini nanti dari teman-teman POSEC. Teman-teman POSEC. Siap. Nanti didatakan di teman-teman ini, saya akan memberikan apresiasi penghargaan. Kalau perlu, saya akan serahkan lantung penghargaan di PORES. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.